Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam menyambut hut Kabupaten Lombok Utara yang ke-10 Akan menjadi rangkaian GED News pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia Dan saya Silvia Rizky Inilah GED News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Dalam menyambut hut Kabupaten Lombok Utara yang ke-10 tahun dan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-25 Pemerintah daerah menggelar berbagai macam hiburan dan kesenian masyarakat Serta konvoy mobil pelayanan masyarakat selombok utara Sebelumnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-10 Kabupaten Lombok Utara Yang dirangkaikan dengan Hari Keluarga Nasional ke-25 Provinsi Nusa Tenggara Barat Di lapangan Tio Tata Tuna Kabupaten Lombok Utara Pemerintah daerah menggelar berbagai macam hiburan masyarakat Masyarakat sangat antusias dengan perayaan hut tersebut Dari Jumat pagi masyarakat dengan ceria mengikuti senam pagi dan jalan sehat serta lomba mewarnai Diikuti 100 anak yang berlangsung di gedung serbaguna gondang dan seminar keluarga berencana Tema besar yaitu cinta keluarga terencana dan Indonesia Serta bagaimana menghidupkan ruh keluarga membuat inspirasi di dalam keluarga Merupakan satu kegiatan yang dapat menggerakkan perekonomian keluarga Melalui kelompok-kelompok UPPWKS dan UP2K yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan juga mampu menggerakkan keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat Agar bersama-sama membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera Selain itu juga digelar konvoy mobil pelayanan masyarakat Baik dari ambulans desa, pemadam kebakaran, mobil pelayan keluarga berencana Mobil perpustakaan dan ratusan pengojek yang memakai jaket bertuliskan pengojek Lombok Utara Selain itu juga masyarakat disuguhkan dengan pasar murah di lapangan Tio Tata Tuna Ini kami sudah kumpulkan ibu-ibu bidan di Lombok Utara Untuk memberikan penyeluhan-penyeluhan tentang kesehatan Menjaga kehamilannya, ya kemudian menjaga anaknya, menjaga keluarganya Kepada ibu-ibu yang sedang memeriksakan kesehatannya sejak awal Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, Ket TV Ya pemirsa, di usia yang ke-10 tahun, Kabupaten Lombok Utara menggelar sidang istimewa untuk pertama kalinya Sidang ini untuk mengenang kembali sejarah tonggak perjuangan dalam membangun daerah sejak otonomi dari Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 Hadiah jelang hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-10 tahun pada tanggal 21 Juli Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Utara menggelar sidang istimewa untuk pertama kali Sidang tersebut merupakan rangkaian tonggak perjuangan atau mengenang kembali sejarah perjuangan dalam membentuk Lombok Utara Dalam sidang tersebut semua anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Kepala OPD, dari TNI dan Polri Serta semua kepala desa selombok utara hadir dalam sidang tersebut Pada sidang tersebut dijabarkan hasil pembangunan dan prestasi yang telah diraih Selain itu juga dengan otonomi dan menjadikan Lombok Utara Kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat Membuat pelayanan dan pembangunannya lebih cepat Lombok Utara terdiri dari 5 kejamatan, 33 desa dan 400 lebih desa dengan semua kejamatan memilih pantai Tradisi ini kita mulai dari sekarang untuk melaksanakan rapat peripurna istimewa Yang tujuannya kita sama-sama ingin mendengarkan pidato daerah dari Bupati, Paswakul, Kepala Daerah Tentang pembangunan kemajuan daerah yang selama ini telah dilaksanakan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GAT TV Musrembang RPJMD Perubahan Kabupaten Lombok Utara sebelum hut KLU yang ke-10 program Jumat Bedah Rumah Atau Jubah menjadi salah satu cara menembus birokrasi panjang Proses penyusunan RPJMD dengan melakukan telah-telah terhadap kinerja OPD Melalui konsultasi publik dengan menghadirkan NGO OPD dan stakeholder yang ada Kegiatan Musrembang Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Utara Yang dihadiri Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar Menjadi kado di hut KLU yang ke-10 tahun Hadir pula dalam Musrembang Perubahan tersebut Sekretaris Daerah KLU Suwardi Perwakilan Bapada Provinsi NTB Para Kepala OPD KLU Perwakilan NGO Para Camat dan para Kades Bapada KLU sendiri telah menyusun strategi Sesuai dengan perubahan-perubahan kebijakan nasional Maupun regulasi yang berkembang pada pemerintah pusat Proses penyusunan RPJMD dilakukan dengan telah-telah terhadap kinerja OPD Melalui konsultasi publik dengan menghadirkan NGO, OPD, dan stakeholder yang ada Upaya tersebut dalam rangka bisa menanggulangi kemiskinan hingga tercapai 2,5% Oleh karena itu, program yang disusun harus betul-betul sesuai dengan tujuan penanggulangan Sesuai dengan pemendagri nomor 86, maka RPJMD bisa dilakukan perubahan Rencangan RPJMD yang sudah dipahas dengan DPRD Segera diserahkan ke Bapada Provinsi NTB PMD KLU paling banyak melakukan inovasi Di antaranya, program jubah yang menumbuhkan kepedulian sosial dengan masyarakat Untuk menanggulangi kemiskinan Persoalan masyarakat urainya tidak bisa diselesaikan hanya dengan APBD saja Musrenbang RPJMD adalah persyaratan untuk disahkan menjadi RPJMD Untuk mempertajam program-program 3 tahun mendatang Bupati Lombok Utara dalam sambutannya pada acara Musrenbang Perubahan RPJMD menyatakan Bersyukur bisa bersama-sama merumuskan perubahan RPJMD Yang menjadi tolak ukur arah pembangunan Inovasi membawa KLU ke arah yang lebih baik Tercapai melalui peran dan kerjasama dari legislatif dan Pemda Musrenbang perubahan RPJMD ini kan merupakan rangkaian proses ya Dari banyak proses-proses sesuai dengan regulasi Demandagri 86 ya 2017 Cuman yang sebenarnya yang penting Untuk kita lihat Kenapa sih ada terjadi perubahan kan RPJMD gitu kan Jadi ada tiga hal yang penting yang ingin saya sampaikan Pertama itu RPJMD Kabupaten Kota itu tetap dia harus diselaraskan Dengan arah kebijakan Maupun regulasi-regulasi atau perkembangan regulasi di tingkat nasional Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, KET TV Pemirsa Bupati Lombok Barat melepas sebanyak 450 jemaah calon haji Yang tergabung dalam kelompok barat di Bencingah Agung Kantor Bupati Dalam pelepasan tersebut Fauzan berpesan kepada para jemaah untuk sabar dan ikhlas Bertempat di Bencingan Agung Bupati Lombok Barat Fauzan Halid Melepas sebanyak 450 jemaah calon haji Yang tergabung dalam kelompok terbang Nusa Tenggara Barat Pelepasan tersebut dimajukan 8 jam dari jadwal semula Yang mestinya diselenggarakan pada Jumat pukul 5.30 Wita Dan rencananya akan melakukan sholat subuh berjemaah Melihat perubahan jadwal tersebut Serta beratnya proses ibadah yang akan dijalankan para jemaah calon haji Fauzan Halid memberi pesan khusus Ia berpesan agar jemaah calon haji untuk sabar Karena dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya membutuhkan fisik dan biaya Namun juga kesabaran dan keikhlasan Yang saya sampaikan tadi ya Yang pertama secara personal Ini kan jemaah haji ini tamu Allah Ya tamu Allah Duyufullah, duyufurrahman Jadi sebagai tamu Allah harus menempatkan diri sebagai tamu Allah Ya Cara kita itu mengerjakan Semua hal yang disenangi oleh tua rumah Karena tua rumahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini secara personal Fauzan juga mendoakan agar seluruh calon jemaah haji Bisa kembali ke tanah air dengan mendapat predikat haji yang mabrur Kloter 3 NTB merupakan bagian dari 581 calon jemaah haji Asal Kabupaten Lombok Barat Jumlah jemaah calon haji di kloter tersebut adalah Sebanyak 450 orang atau 10 rombongan Satu rombongan beranggotakan 45 orang Yang jumlah calon jemaah haji laki-lakinya lebih banyak dari perempuan Dari 450 orang tersebut Sebanyak 113 calon jemaah haji termasuk dalam kategori resiko tinggi Yaitu berusia lebih dari 60 tahun Jemaah calon haji kloter 3 NTB dijadwalkan berangkat dari asrama haji di kota Mataram Menuju Tanah Suci Mekah di Arab Saudi pada Sabtu pukul 1.30 Wita Mereka terlebih dahulu dibawa ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah sunnah arbaim Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, KET TV Sebanyak 450 orang jemaah calon haji atau JCH Asal kota Mataram yang tergabung dalam kloter 4 dilepas oleh wali kota Mataram pagi tadi Prosesi pelepasan para jemaah calon haji ini diwarnai isat tangis haru para keluarga pengantar Sebanyak 450 orang jemaah calon haji atau JCH asal kota Mataram yang tergabung dalam kloter 4 Dilepas oleh wali kota Mataram pagi tadi Sabtu 21 Juli 2018 Suasana haru mewarnai prosesi pelepasan jemaah calon haji pada kloter utuh tersebut Lantaran tak sedikit dari keluarga jemaah yang turut hadir memadati halaman kantor wali kota Bahkan sejumlah keluarga pengantar rela berdesak-desakan di luar pagar Untuk sekedar melepas keberangkatan keluarganya yang akan menunaikan ibadah haji Dalam pidatonya Kepala Kementerian Agama atau Kemenang Kota Mataram Burhanul Islam menyebutkan Dari total 757 jemaah calon haji kota Mataram 75% diantaranya tergolong resiko tinggi atau resti Sehingga tak heran jika sekitar 8 orang jemaah pada kloter 4 harus menggunakan kursi roda 5,8 penduduk 15% Berlangsung ke dalam agar kisip atau kisip Sementara itu, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh dalam sambutannya berpesan kepada seluruh jemaah agar memperhatikan kesehatannya. Terlebih, diketahui jemaah calon haji Mataram didominasi jemaah dengan usia di atas 40 tahun yang rentan terserang penyakit, termasuk antisipasi cuaca panas Arab Saudi yang mencapai di atas 40 derajat Celcius agar menjadi perhatian para pendamping, khususnya untuk jemaah yang telah digolongkan dalam resiko tinggi. Terlebih, 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 dan meragam, berapa lagi? Terlebih, 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 di atas 60 bahkan 70-50 tahun, terlebih, dan 10 pengumumannya. Jadi, ingin dolong, sepertinya, inilah beberapa harga pengamatan kami, setelah pemerintahan perangkat matahari tidak berusaha semaksimal mungkin untuk memulakan pemimpinan-pemimpinan pelayanan-pelayanan kepada jamaah dalam hal ini bisa di dalam matahari dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi, KET TV ya pemirsa, akibat tingginya harga daging ayam yang kini sudah mencapai harga 70 ribu rupiah per kilonya Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram melalui Alwan Basri menyarankan agar masyarakat beralih mengkonsumsi ikan untuk sementara waktu dalam beberapa pekan terakhir harga daging dan telur ayam terus meroket penyebabnya ialah berkurangnya stok yang terjadi secara nasional alhasil harganya kini terbang bebas hingga angka 70 ribu rupiah per kilonya dan telur ayam seharga 48 ribu rupiah per terainya dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram lalu Alwan Basri menjelaskan kondisi tersebut terjadi secara nasional bahkan kini di pasar kebun roe hanya tersisa 5 pedagang dengan stok yang terus menipis hal ini pun memicu kecemasan berbagai pihak tak hanya pembeli kini pedagang pun turut cemas karena untung yang diperolehnya juga turut menurun oleh sebab itu dirinya menyarankan agar masyarakat beralih mengkonsumsi ikan sebagai pengganti daging ayam selama harga belum menunjukkan tren penurunan kandungan gizi ikan sendiri disebutkan nyata kalah dari ayam sehingga dinilai mampu memenuhi kebutuhan dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini berbaru terut informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News dan jangan lupa kuncikan al streaming kami di www.gatmedia.co.id serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube saya Ovi Sofie ya dan saya Sylvia Rizky kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GET INSPIRATION Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.